Hai terus burung muda memang itu udah dicoba setting jebakan bawah kita ngeliat karakternya dulu Bang kalau kita daripada kita was-was ya Oh ini burung ada kemungkinan ngarpet nih ya kita antisipasi daripada dia turun kita antisipasi kan rasanya enggak enak banget Bang kalau di tengah-tengah udah iya 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 jadi belum belum selesai tapi udah jangan lupa subscribe channel Arena 24 like comment share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di sore hari ini saya bisa bertemu dengan konten kita kreator kita Bang culik so karena nanti ke depannya yang namanya Kevin sangkar kicau ya apa Kevin Jaya kicau Kevin Jaya kicau kemarin gua ketemu di lapangannya PMN dia bawa-bawa tripod tripodnya yang gede lagi dan bawa-bawa kamera buat apa itu banget dokumentasi aja mungkin kedepannya nanti akan punya channel YouTube dan barusan pembukaan gua bilang bagaimana coba yang buka dong video kita menurut gua sudah lulus hahaha nanti saya harus banyak belajar sama Master kita siap-siap master suhu-suhu Oh ya suhu betul betul banget enggak lah enggak lah enggak lah enggak lah kandak-kandak tapi memang Bang Kevin ini gue suka banget dia ini punya kios burung yang namanya apa Kevin Jaya kicau Kevin Jaya kicau itu ada di daerah legok ya pamahan sih sebetul legok itu dibawahnya tapi dia udah bilang melegok lebih sepatul di pamahan jatiasi ya jatiasi nggak jauh dari pintu tol jatiasi nggak jauh nanti alamatnya akan eh alamatnya dibantu coba apa jalan legok aja jalan legok aja ya ada di YouTube di Google juga ada kok Google apa-apa Kevin Jaya kicau bahaya dulu jadi bisa langsung aja diketik Kevin Jaya gitu nanti akan jadi kalau di video ini gua agak sedikit jualan sambil kita bahas tetep tentang perawatan mulai batu dan kebetulan hari ini kita ada di lapangan JDR ada di pondok gede itu radiusnya dari Kevin Jaya kicau itu radius kit ada nggak lima kilo nggak ada paling dua kilo sampai 32 sampai tiga kilo ya nggak sampai lima ya nggak sampai Iya eh jadi nanti akan kita bahas ini dan tadi tadi gua sampaikan gua agak sedikit jualan karena untuk temen-temen yang mau cari-cari murai ya prospekkan ya bukan udah jadi ya bukan aja di karena yang jadi itu biasanya harganya udah up-up-up-up-up-up-up dan udah pindah bos-pindah bos-pindah bos walaupun burunya sama beliau ya udah ada berapa burung yang sampai akhirnya jadi top untuk sementara ini kan kita juga baru ya yang udah kelihatan itu ada satu tapi yang prospekkan ya Alhamdulillah masih ada setelah kemarin maka ini sempat bikin heboh dari komunitas itu jadi ada murai batu yang ditawarkan 15 juta 25 juta 30 juta mungkin bahkan nyinyirin yang pada akhirnya mungkin sekarang 100 juta nggak dijual kayaknya ya kita kita lihat perkembangan bahasa itu kayaknya agak-agak memprovokasi abang ini harus jadi harus kita lihat perkembangannya harus kita provokasi tuh biar apa biar semangat betul yang yang penting arahnya tuh selalu ke arah yang positif kenapa eh tak kenal maka ma sayang mungkin temen-temen sama Bang Kevin ini siapa sih karena apa karena belum pernah coba simpan nomor WhatsAppnya simpan komunikasi Bang ada nggak berprostekan dan gua jamin ini referensi dari gua gue jamin banget karena bukan karena gua kenal deket begini bukan karena gua pun awalnya udah nggak kenal awalnya kita kena 158 gua lihatnya orang bawa burungnya orang bawa burung kok bota ganti kandangnya jangan banyak Oh ternyata prostekan dimainin Iya jadi nanti itu akan mempengaruhi harga bro betul kenapa harganya bisa 3 juta Kenapa besoknya bisa lima juta karena yang kita bicarakan ini burung-burung yang untuk main kelapangan dan hari ini hari ini aja gue ketemu dia abis main di mulai muda ya namanya muda-muda nah kondisi kan belum stabil settingnya kan masih aneh-aneh lama semacam-macam tadi gua lihat di bawah sangkarnya itu banyak banget daunan jadi sekarang itu banyak bisa jebakan Iya apa fungsi jebakan itu bang kevin sebetulnya sih kalau untuk kita main di labber ya Bang ya karena kan masih diperbolehkan untuk untuk dicomania menggunakan jebakan dan sejauh ini dari itu belum ada aturan yang pakem ya yang yang resmi eh sebetulnya emang maaf gue potong di lomba-lomba nasional pun eh untuk jenis-jenis burung-burung faktor dibatalkan dibolehkan kok selama tidak terlihat di bawah sangkar biasanya kan jadi jebakannya kan ada tuh dulu jebakan yang sampai kali di sini biar dengan naik ke atas mungkin kalau itu enggak dibolehkan tapi kalau jebakan yang dibawa itu udah umum bola-bola apa ya terus burung muda memang itu udah dicoba setting jebakan bawah kita melihat karakternya dulu kalau kita daripada kita was-was ya Oh ini burung ada kemungkinan ngarpen deh ya kita antisipasi daripada dia turun kita antisipasi kan rasanya enak banget Bang kalau di tengah-tengah udah iya 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 jadi belum belum selesai tapi udah iya kurang enak aja ini berapa bulan ini sekali mabuk kali mabuk dan ini jenis burung yang gua suka Bro kenapa ekornya enggak begitu lebar dia sedikit melengkung termasuk ekor panjang bodinya asik bodinya apa ya badannya tuh tegap burung ini bukan yang gede banget dan enggak kecil juga cuma burungnya blorok ya Iya jadi ini burung tuh dibilang apa ya karena diawali biasa-biasa aja ini burung iya normal-normal aja Oh bloroknya belakangan Iya sekali mabuk langsung bloroknya ini Bang Oh ya hoki sebetulnya karena banyak orang yang suka Iya loh bagi pecinta blorok ya mungkin ini bisa rekomendasi soalnya beri Oke materi misalnya begini bro ada blorok itu diyakini hasil silangan dari yang balap dari ekor hitam ketemu ekor putih mungkin ya tapi banyak cerita kesitu dan blorok ini sempat ada penolakan Iya sama ekor hitam tapi sekarang itu sudah terkikis lu mau ekor hitam kek blorok kek main-main aja selama itu bukan Borneo betul-betul ini udah punya nama belum kebetulan kan ini belum jauhnya perdana ini belum ya Oh belumnya KTP belum perdana ini perdana dengan kartu langga segini bagusnya di Kevin jaya kicau berapa kita buka untuk saat ini ya di angka lima Kenapa bisa lima juta kan belum berprestasi karena kita jual materi aja dulu lah materi udah ada bisa dipantau kalau aku tembak wwewe W however saran bisa langsung dateng dari哥 dia saja materi buru budak sekali mabung udah MOS persi apalagi mungkin dari teman-teman yang suka koleksi ya Koli ayah yang ощущuk doroknya ini geloroknya juga nih buka paruhnya de유를 Iya dia buka paruhnya enak banget Oh iya ini kayaknya karakternya ngerol nembak ya mudah-mudahan ya bukan yang sujud-sujud ngerol lagu ya jadi dia lebih cenderung ke apa yang ngerol ya lama lagu terus ada tembak-tembakan karena buka-buka parunya agak-agak beda jadi nggak gini brosor ini nggak gini dia agak dengar 5juta 5juta nego nego kopi lah itu kasih kopi nego kopi pokoknya dateng aja ke dateng aja ke kiosk Kevin Jaya Kicau terus kita kembali ke ini nih ini karena karanya ada yang menarik juga menurut buat ini jadi ini settingan masih cari-cari masih mencari jadi apa kendala hari ini dia hari ini kendalanya dia jalannya jalan separuh jalan separuh separuh permainan dia udah mulai bongong-bongong aja tapi ya menurut saya pribadi ini udah udah suatu kesamayan yang lumayan yang bagus karena ini perdana pertama ini perdana dan baru selesai mabung mungkin kalau kita itu karena mabung di kita ya di baru sekitar 3 minggu lah udah selesai ini ini Iya ih gak telah ya Bang ada-ada kristal apa kita juga Insyaallah kalau untuk kristal mungkin ya kalau untuk volume sama materi Insyaallah tadi dia mau 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 ngebuang kayak gini bro ini kan sebetulnya lagu dasar dia iya betul nih ada cip-cip-cip-cip-cip dia tonjolanya itu kapas tembak sama cunggu sama cunggu nah gini kalau cunggu itu kan sebetulnya cunggu ini kan master yang sangat apa ya diminati karena cunggu sendiri kan iya bisa membawakan macam-macam burung kan dia karakternya seperti pelatuk ya dia ada-ada berarti cunggu nya juga udah master master hebat berarti cunggu yang diri ada di kios cunggu nya kebetulan udah jadi cuan iya kala dengan kebutuhan ya karena kita besoknya itu tadi bang pedagang pedagang mana yang ada cuan ya disitulah kita berpikir bahasanya begitu kali ya bahasa pedagang itu iya hahaha cuma pasti cunggu cunggu itu kan biasanya udah jadi harinya tinggi juga ya iya berapa bang Kevin juga itu sekebilang tinggi sih nggak tinggi dia berapa cuma tiga juta atau tiga dua ya kan harga cukup sekarang kan abang ya ya temen-temen sendiri juga udah bisa melihat ya cunggu itu yang bagus di atas 5 juta yang betul-betul bisa bervariasi bisa jadi master untuk penguruh karena kebetulan cunggu itu gacor dan dia cuma dominannya itu ya kenapa seperti terapetnya itu ada di dia ada tapi masalahnya dia kan setengah jalan iya dan kebetulan tadi tuh kita nggak video ya dia bongkar itu bongkar bongkar di awal bahasa pedagang tuh bongkar di awal ya bongkar di awal tapi setengah mati lampu mati lampu nggak mati lampu dia masih bunyi Oh tapi ya udah kayak ngelihik aja semuanya aja maunya itu berarti apa yang di alami dia apa itu bisa begitu pertama baru beres mabung Oh ya beres mabung ya kedua ya senang ya udah beres mabung ini jadi kendala banget pantasan burungnya agak-agak basah dan di ujung ekornya yang rapi banget ini kenapa kok neket nih menurut gue seminggu lagi lo baru bisa lu lu agak neketin iya karena kita agak-agak apa ya bang bergetan-gergetan karena ini burung di rumah udah nembak-nembak mulu eh ternyata memang belum tapi gini sejujurnya kalau menurut gue ini burung kurang siap bulunya saya belum kering banget setuju banget nih bakni salah-salah bisa keriting ntar mudah-mudah sih jangan ya jangan ya mudah-mudahan ini ekornya bro tuh tuh ya basah udah mulai kena matahari kan Aduh nah kalau yang krek 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 ini ini biasanya nah sosok lagi nih inilah pentingnya mastering ini jalat Iya kebetulan juga jalat nah jalat itu kenapa gua selalu bilang jalat bro jalat bro jalat lo punya nah untuk suara gini nih putih krek 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 tu kan jalat koknya kayak gimana 7 untuk 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 mendapatkan suara kasarnya kalau masih masih di masyarakat ya dia banyak ada kenari ada banyak udah segantung-gantungnya gantung-gantungnya burung-gantung ya burung muda seperti ini seperti apa bagi-bagi kalau saya nggak ada settingan burung muda kebanyakan nggak ada settingan kalau saya pribadi mau disetting kayak apa masih muda sekarang bisa besok nggak bisa udah suka dia suka-suka dia enak ya bawa udah ya harus siap siap kondangan siap kondangan kalau burung muda cuman memang sambil belajar aja lah ya betul jadinya sama-sama belajar soalnya jauh sebelum kita bicara settingan jauh sebelum kita bicara burung kita juara ini ada satu hal yang harus kita pahami sebagai pelombak gue karena apa proses di rumah aja ya adaptasi itu kan perlu waktu proses dengan lingkungan tetangga aja burung itu bisa pengaruh bisa kita tinggal di perumahan yang jarak rumahnya tuh agak sempit terus kita ada tetangga suka musik nyetel musiknya agak kenceng itu pengaruh loh ke burung sama dengan kita katakan kita 12 tahun tinggal di situ nggak ada yang seperti itu tidak tiba-tiba ada seperti itu burung kita maru belum lagi kondisi dari rumah kita masukin kandang kita krodong kita gendong ke lapangan itu kan perlu belajar ya burung itu kan perlu adaptasi suhu apa segala macam betul jadi kalau gua bro apalagi burung muda ini dulu gua pengalaman ya kita sering banget kita sering burung itu gua gantung di arena gantangan tapi enggak digantangannya jarak-jarak 50 meter jajar sel meter suasananya gua pelajari dulu nanti gue beli tiketnya kalau gua yakin burung gua udah oke di lapangan itu baru gua beli tiket jadi gua enggak mau buang tiket 20.000 gue sayang Iya sebetulnya itu ada pasili lapangan yang bener ya begitu ya karena kita ya apa ya betul saya kita ke lapangan kalau enggak enggak nyentelin di ganteng kan itu kayak pulang itu ada yang kurang kadang-kadang gua gantung kenapa liq bahan dos gantung sih enggak bos udah gua tiketin Oh enggak muda gua tiketin kadang-kadang sambil berokokin Iya kadang-kadang ya gua gantung pedang tuh nggak boleh dan kenapa harga murai batu itu ketika sudah mapan harganya bisa ratusan juta karena semua proses sudah terlewati lomba keluar kota yang makan dengan waktu perjalanan mungkin dari siang malam berjam-jam jadi biasa lomba dengan cuaca ekstrim hujan terus panah dia udah biasa settingan udah biasa dan biasanya itu ada di burung-burung yang sudah mapan dewasa iya betul mapan usia terutama itu yang paling penting kebayang nih baru sekali mabung mapan dewasa itu mungkin nanti setengah ketemu mungkin di lima kali mabung kalau menurut gua iya untuk murah ya di usia-usia segitulah barulah kita itu ya baru burung ini bisa dikatakan mapan bisa mapan ke atas up napan latberan atau up napan untuk rumahan ada di situ gitu karena banyak pengalaman juga burung yang tadi disia-sia bermuda orang nggak ngerti begitu dilempar sono setahun leppar sono pindah-pindah yang beruntung ya yang terakhir itu terakhir ya karena dia udah terbiasa udah belajar udah banyak belajar itu hari ini belanja tiket berapa nggak banyak sih kita tadi bertiga kita nurun sama abang-abang ini kita bertiga cuma di tiket 150-70-50 120-220 jajarnya habislah 300-400 habislah dan masih alhamdulillah masih ya hitung-hitung beli bakso tumpah aja bang emang ada yang juara karena ya itu tadi kenapa burung murah itu bisa mahal ya karena itu perjuangan si burung ini sama perawat itu enggak sedikit belajar biaya belajarnya itu ada nominal yang harus dikeluarkan itu nggak dihitung tenaga loh ya ya makanya kalau wajar kalau burung ketika dia udah mencapai posisi mapan dengan harga yang fantastis ya itu bagi saya sebagai pencinta more masih dan nanti akan banyak kontennya akan kita collapse setelah karena nanti karena YouTube-nya akan gue benahi bro gue berbagi pengalaman akan gue benahi Bang Kevin jadi lihat Bang Kevin ini hobinya nggak usah nunggu-nunggu wartawan di foto ke-8 udah bikin dokumentasi sendiri sambil kita sering-sering ilmu siap Bang Jolik yang pasti terima kasih banyak atas waktunya dan semoga kedepannya ini si blorok makin oke masih masih panjang waktunya akan dilewati dan untuk teman-teman yang cari murahe batu prostekan mau beli atau enggak mau lihat-lihat dulu bisa menghubungi nomor WhatsApp Bang Kevin lah ya mampir ke daerah jatiasi ke daerah pamahan dan ketika anda sudah janjian nanti tinggal diatur waktunya hari apa hari ya betul-betul Bang Jolik nomor WhatsApp berapa banget 0812 8144 9311 Arena 24 gas pol pol pakai rem nggak nggak pakai rem gas pol pokoknya you 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 you